Namanya anak kecil gitu ya beruang gitu ya Dia pergi ke backstage Dan naas kali entah apa yang terjadi Masya diterkam oleh Beruang Nazi Ini berat banget Nah digambarkan bahwa Si Tommy Si Tommy itu Si Tommy Si Tommy itu Halo e-commerce Balik lagi di podcast sosial Iya ya Mak Nah bagi kalian yang udah nonton episode 1 Mungkin kenal sama kita Tapi bagi yang belum nonton Mungkin gak kenal Jadi kita bakal kenal lagi nih Bener Gue Giva dari Ilmu Komunikasi 2018 Dan temen gue Dan gue Malik dari Ilmu Komunikasi 2018 juga Nah betul sekali Nah gue juga mau ngingetin nih Bagi kalian yang belum nonton episode 1 Wajib tonton Karena disitu Rame banget sih episode nya Rame banget dan Tolong kita guys Karena target berapa viewers 2 juta Dan sekarang baru 1 juta 900 Ya 100 lagi Nah amin ya Pokoknya buat temen-temen E-commerce ya bantu kita untuk Mencapai 2 juta viewers ya Nah amin Di episode 2 kali ini Kita bakal apa Bakal bahas apa nih Kita bakal bahas sesuatu yang Menjadi hiburan Bagi e-commerce Pokoknya terlebih Kondisi sekarang yang cuacanya Kurang baik gitu ya Tak menentu gitu ya Kemarin juga baru ada Bencana gitu ya Yang ini ya Yang teroris itu ya Yang teroris juga kemarin Ada kebakaran juga ya Kita juga terus berduka Bagi para korban yang Mengalami bencana tersebut Semoga selalu diberi Kesehatan dan keselamatan Betul sekali Dan juga kemarin ada Kejadian angin puting beliung Di kecamatan Cemenyan Pokoknya Kita semua berharap Kondisi alamnya Semakin membaik Amin Dan temen-temen semua Diberikan apa ya Perlindungan Amin Oleh yang makuas Amin Nah gitu pokoknya Stop dulu galau-galauannya ya Kita bakal seru-seruan Dan kita bakal bahas tentang Konspirasi kartun Apa nih teori konspirasinya Konspirasi kartun Wah sebelum kita masuk nih Gue pengen tanya dulu dulu Apa? Jangan nanya apa itu konspirasi ya Iya Enggak Siap ya Karena gue pengen nanya Kartun favorit lu deh Oh gede Waktu kecil Apa sih? Jujur Cakzone 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 Rudy Tabuti bukan? Rudy Patuti Rudy Patuti Boleh Rudy Tabuti ya Boleh malik Kalo lu gimana? Kalo gue Dari dulu Princess ya? Tidak Gue gentle banget Tapi kan Gue Jimmy Neutron Maksudnya gak salah juga Maksudnya cowok-cowok Ada yang nonton juga Apa kan? Animasi Jimmy Neutron ya? Jimmy Neutron kalo gue Mantap ya Sekarang banyak banget nih Dari kartun tersebut Dijadiin Sebuah teori konspirasi Teori konspirasi Ini menarik nih ya Wah menarik sekali Pokoknya kita punya Beberapa teori konspirasi Terkait kartun-kartun Beberapa film Kartun ini ya Mungkin ini belum Diketahui oleh orang banyak Tapi kalo percayalah Kalo Icomos Tau gitu ya Ini pasti bakal Menarik dan lebih Krius Asli Asli Oke Di teori pertama ini Mungkin kita bakal angkat Dari Film Frozen Frozen Gimana tuh teori nya Pasti kalian tau sih yang Let it go Let it go Lo pernah nonton gak? Pernah Olaf Do you wanna be a snowman? Gimana langsung teori nya? Jadi Sebenernya Teori nya ini Dulu Walt Disney Dia kan Terkenal dengan Mickey Mouse nya Dari Mickey Mouse itu Dia udah mendapat Kesuksesan gitu Dengan kekayaan sebesar 60 juta dolar Pada tahun 1966 Sebelum dia meninggal Di zaman dulu tuh Banyak orang percaya gitu Jadi Ada teknologi namanya Cryonics Kalo gak salah ya Cryonics ya Itu tuh Bisa membekukan manusia Dan dicairkan di masa depan Oh ibarat ini Captain Marvel Captain America Captain America Captain America juga kan Dibekukan dan Di filmnya itu 70 tahun dibekukan Dan dihidupkan lagi Di masa sekarang Mungkin Dari teori konfirmasi itu Walt Disney Juga seperti itu Jadi konspirasinya adalah Walt Disney Dibekukan Dibekukan Bahkan katanya Sampai sekarang Belum meninggal Hanya masih dibekukan Jadi Teori nya tuh Kalo kita dulu Nge-search nih Misalnya Kata Frozen Di mana tuh Walt Disney Di Google Nah yang keluarnya tuh Tentang teori konspirasi Pembukuan ini Tetapi setelah Muncul film Frozen Kalau kita searching Frozen Keyword nya Frozen gitu Di Google Yang keluarnya Film Frozen Mungkin untuk menutupi Konspirasi-konspirasi ini Menarik ya Atau mungkin Mungkin barangkali ada Teman-teman Atau misalkan Incomers yang udah Pernah nge-search Frozen Sebelum ada film Frozen Dan menemukan Bukti-bukti Bisa Di komen Ataupun Kirim bukti-buktinya Ke Instagram kita Di Ecom Radio Dan broadcast Ecom juga di Youtube Teori yang pertama Itu menarik juga Apakah benar Bisa dibukukan Dan tidak meninggal Selama berapa tahun Berapa puluh tahun Kalau misalkan ini berhasil Ini bisa jadi Apa ya Suatu Terbosan Orang pengen hidup di masa depan Gue juga pengen sih Gue juga pengen Kita coba hidup di 2100 Berapa Tapi teman-teman semua Gak ada Gimana deh Wah Gak tau sih Pusing juga Oke lah pokoknya itu Teori yang pertama Menarik ya Lanjut Teori yang kedua Kita di film Mickey Mouse Mickey Mouse Gimana nih teorinya Pasti tau gak sih Mickey Mouse musiknya Iconic banget Nah teorinya ini Di tahun 30 Muncul kan Produksi ini Produksi Mickey Mouse Nah setahun sebelum Diproduksi ini Terjadi depresi global Depresi global Berarti depresi massal gitu ya Depresi massal Jadi karena Ekonomi dunia sedang hancur Sedang Sedang ambruk lah ya Jadi banyak Warga-warga Yang merasa depresi Karena kesusahan finansial Seperti itu Jadi Banyak juga yang ingin Bunuh diri Nah didukung dengan Film Mickey Mouse ini Katanya di film Mickey Mouse ini Banyak adegan-adegan Dari karakter-karakternya Yang Mencoba bunuh diri Oke jadi ini Ibarat kayak Population control Oke jadi mengurangi Populasi ya Wah itu kalau itu bener Itu kejam sekali Kejam sekali Kalau bener Teori konspirasi ini ya Setelah itu Ini dijadikan kampanye juga gitu Mungkinnya biar Orang-orang yang Bunuh diri Yakin gitu Dengan Dengan Tujuannya untuk bunuh diri Seperti itu Ngeri sekali ya Ngeri ya Pokoknya siapa yang tau ya Mungkinnya Bunuh diri kan Serem lah Pokoknya Jauhi hal-hal yang seperti itu Guys ya Itu yang kedua ya Oke lanjut yang ketiga Yang ketiga apa nih Yang ketiga ini datang dari Film Tangled Rapunzel Rapunzel Yang rambutnya panjangnya 20 juta kilometer Oh enggak Itu kepanjangan 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 bro Ya jadi di Ada tiga teori Di film ini Yang pertama itu adalah Pokoknya ini Film ini berkaitan dengan Wabah yang terjadi sekarang Wabah itu yang Wadah Oh itu wadah Bro wadah Itu wadah ya Paham Nah jadi Jadi katanya Disney itu sudah Memprediksi apa yang akan terjadi Di masa depan Which is itu masa sekarang Gimana Ada tiga teori Yang mengatakan Yang pertama Yang pertama Yang pertama itu adalah Di film itu kan Menceritakan Seorang putri Yang dikurung Di dalam sebuah menara Nah itu diibaratkan Bahwa kita sekarang Kayak kita gak bisa kemana-mana Di karantina Di karantina Oh We have to stay at home Oh Nice Itu yang teori yang pertama Yang kedua Mengatakan Bahwa Tau kan Mama tirinya yang jahat itu Oh iya Aku udah pernah Di salah satu lagunya Dia menyebutkan Wabah Atau The plague Kan itu ibarat kayak Wabah yang sekarang kita alami Iya gitu Ibarat kayak itu Connect banget Relate banget Sampai sekarang Nah Ngomong-ngomong tentang Corona Yang teori yang ketiga nih Kita tahu bahwa Rapunzel ini berasal dari Salah satu kerajaan Yang bernama Corona Oh Sangat berkaitan Siapa tahu kan Gak ada yang tahu Disney ini bener-bener Merencanakan sebuah Ya pokoknya gak ada yang tahu Dia udah mau prediksi gitu ya Pokoknya kita jangan percaya Yang apa ya Yang belum tentu terjadi Ini hanya teori skonfilasi Nah mungkin kebetulan saja Tapi siapa yang tahu juga kan Oke Itu pokoknya Itu adalah teori dari film ketiga Lanjut Yang keempat Teori film keempat Apa nih Kartun keempat Dari Up Up Masih kalian tahu gitu ya Kakek-kakek bernama Carl Yang ditinggalkan Istrinya yang diusia senja gitu Yang anak kecil lu Itu Itu Russell Itu Russell Kokeknya Russell tuh anak pramuka itu Nah konspirasinya Apa tuh Jadi ini dari kisah nyata Katanya diangkatnya Bahwa Katanya Carl tuh Udah meninggal Sebelum ada pemberitahuan Bahwa rumahnya akan digusul Oh Nah itu Tapi Diceritakan juga Bahwa si Russell ini adalah Malaikat Penolong Penjaganya katanya Jadi Yang menjaga dia sampai ke Paradise Island itu Bahkan diseritanya juga kan Dia tuh tinggal di Paradise Island Yang bener-bener jauh dari Orang gitu Jauh dari Ibaratnya terpencil lah ya Dia terpencil Nah itu tuh dibaratkan sebagai Surga Kehidupan pasca kematian Tapi mungkin Teror ini salah Mungkin karena Di akhirnya juga kan Russell Dapet ini ya Mencana gitu ya Sebagai anak pramuka Seperti itu Dan balik lagi malah ya Ke rumahnya Yang ada di darat Seperti itu dari film Mungkin ya Ada juga teori konspirasi Seperti itu Mungkin boleh percaya Boleh tidak Bener banget Just take it easy Just make it some fun ya Oke itu Berarti teori yang keberapa tuh tadi Keempat ya Lanjut Lanjut yang kelima ya Yang kelima apa nih Yang kelima nih Teorinya datang Atau ini hubungannya adalah Film kartun Monster Inc Dan Brave Oh Mike Wazowski Mike Wazowski Boo Boo Jadi Di teori ini Menyebutkan bahwa Pasti lo tau kan Karakter witch Yang merubah Apa namanya Yang merubah ibunya Si prinsesnya Oh ya Yang jadi beruang itu Nah Jika kalian Jeli nih E-commerce ya Mungkin teman-teman e-commerce Juga boleh search di Youtube Ataupun Langsung di filmnya Yang memperlihatkan Scene Rumah si witch itu Kalau kalian jeli Ada satu ukiran Sali Dan juga Ada satu Miniatur Siapa yang jahatnya tuh Randall ya Randall Iya Randall Nah itu dia Jadi Teorinya menyebutkan Apakah Witch ini Adalah Boo Kayak gitu Itu dia Berkaitan jadi ya Berkaitan Dalam Brave Sama Monitoring Bener Jadi banyak orang yang Mempercayai Atau orang yang beranggapan Bahwa witch ini adalah Boo Katanya Boo yang ada di Master Inn Menarik juga Menarik juga Tapi balik lagi Gak ada yang tau Pokoknya Just make it some for fun Mungkin Memang menarik sekali ya Tengok dari konspirasi ini Bener Di film selanjutnya Mungkin serial kartun nih Kartun Kan dari tadi juga kartun Sebenernya Mungkinnya Bukan film yang panjang Ini kan Mungkinnya Yang short shop Tapi banyak episodenya Apa nih Tom & Jerry Tom & Jerry Wah ini favorit semua umat Nah katanya Menurut teori konspirasi Tom & Jerry ini Merupakan propaganda dari Nazi Ini berat banget Iya makanya Nah Digambarkan bahwa Si Tommy Eh Tommy Si Tommy itu Si Tommy Si Tommy itu Digambarkan dengan Tommy Dari Tentara Inggris Tommy Shelby Terus Jerry nya Jerry itu dari Tentara Jerman Digambarkan bahwa Jerry itu selalu menang kan Nah Disitu diceritakan juga Bahwa Kartun ini Menceritakan Si Jerry ini selalu menang Dan Dibaratkan berarti Jerman juga selalu menang Tapi itu Make sense juga sih Sebenernya Maksudnya karena Ya Dari konspirasi juga gitu ya Kita tahu gitu Maksudnya Itu tuh sebenarnya Nazi loh Nah kan Kayak kaget kita juga Pokoknya Baik lagi Gak ada yang tahu Tapi kita Gak salah juga Kalau kita penasaran Mungkin ada benernya Mungkin dari berbagai Film yang udah kita bahas tadi Banyak gitu ya Yang bener-bener Kejadian Atau bener-bener Terjadi dari Teori konspirasi itu Mungkin ada yang juga Yang enggak gitu Itu memang cerita bohong Bener banget Oke itu dia ya Menarik sekali Lanjut Lanjut Teori ini datang Dari film Kartun Masya and the Bear Masya and the Bear Misya Misya Nah itu dia ya Jadi Teori ini menyebutkan Bahwa Film ini Mendedikasikan Kisah Nyata Dari seorang Anak kecil Yang Sudah meninggal Kenapa tuh meninggal Jadi gini ceritanya Katanya ya Orang-orang berkata bahwa Tapi kalau enggak sah Ini memang beneran terjadi Dulu ada seorang anak Bernama Masya Dia tuh sangat Menggemari Atau menyukai Pertunjukan sirkus Dimana ada satu hari Ada pertunjukan sirkus Di dekat rumahnya Mereka nonton Misha dan orang tuanya Masya maksudnya Nah ketika mungkin lagi break Masya ini Maksudnya disini ada penampilan beruang Oh iya Nah ketika break mungkin ya Banyak kami beneran sirkus Masya itu dia penasaran Kayak tertarik banget gitu Mungkin lucu ya Namanya anak kecil gitu ya Beruang gitu ya Dia pergi ke backstage Dan naas sekali Entah apa yang terjadi Masya diterkam oleh Beruang Sampai meninggal Dan digambarkan juga Disitu Masya tuh Bapak punya orang tua Nah maksudnya orang tua disini Karena Di teori ini menyebutkan bahwa Ketika orang tua menghampiri Kondisi Masya Yang sudah tak berdaya Orang tuanya depresi Dan bunuh diri Maka tadi nyambung Bahwa di film Masya and the Bear Ini kan gak ada Karakter orang tuanya nih Nah itu dia Jadi apakah teori itu benar Atau salah Kita gak ada yang tau ya Bunuh diri Apakah dia di tahun 1930 Oh jadi nyambung ya Nyambung sama Mickey Mouse Luar biasa Apakah tidak Bisa jadi Bisa jadi Iya bisa jadi tidak Mungkin Oh bisa jadi tidak Itu lah pokoknya itu Itu menarik Mungkin Jujur kayak Gue juga baru tau sih itu Iya Nah Lanjut Nah mungkin Ini kita bakal bahas Apa nih Kartun yang mungkin Kalian semua udah pernah nonton Pasti gitu ya Apa nih Spongebob Spongebob Nah Bukan Spongebob Tapi Spongebob Salah ya harus benar ya Penyebutannya Spongebob Kalau Spongebob Kata kerja Kalau Spongebob Kata benda Oke 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 Yuk lanjut Dalam teori ini Dalam teori ini Katanya Spongebob ini Kan Spongebob tinggal di Bikini Bottom Bikini Bottom Bikini Bottom Bikini Bottom ini Menurut Katanya Menurut teori konspirasi ya Yang gue baca Ini tuh Merupakan Pulau Kerang Pulau Kerang Untuk Dijadikan Tempat percobaan Senjata nuklir Oke Dan terus Nyambungnya gimana tuh Konspirasinya Seperti itu Oke Oh pantesan mungkin Hewan-hewannya Bisa hidup gitu ya Iya Dari senjata nuklir itu Mungkin ya Mungkin ya Jadi Logikanya Maksudnya Nuklir ini Bisa menghidupkan Iya Mungkin Maluk-maluk Seperti Pelangton Pelangton Seperti Pelangton kan udah hidup Masa dihidupin lagi Hidupin lagi Maksudnya Seperti Spongebob Seperti bintang laut Yang tidak bergerak Menjadi bergerak Seperti Sandy Yang hidup di bawah laut Kan tidak mungkin Oke Oke Ya pokoknya Wah ini Wah sangat menarik Luar biasa Pokoknya ini Teorinya Oke Make sense lah Make sense Jadi Nuklir bisa menghidupkan Hewan-hewan laut Yang sebenarnya udah hidup Gitu guys ya Oke Oke menarik banget ya Oke itu Itu film terakhir Atau gimana Masih ada lagi Oh udah Kita Finishingnya memang Agak melawak Tapi balik lagi Mungkin e-commerce Boleh percaya atau enggak ya Sama Toritory ini E-commerce Sebagai open-minded people Wih Open-minded people Coba sapa dulu Hello OM people Open-minded people Nice ya Mantap Bagi e-commerce yang Mungkin open-minded Ya tinggal dicela-cela Disaring lagi ya Maksudnya Mungkin ada Mungkin kalian bisa percaya Mungkin tidak Benar banget Pokoknya balik lagi Anggap aja ini sebagai Hiburan aja guys Pokoknya diambil Sisi hikmahnya Dan kalaupun Misalkan ada yang tadi Yang pelajaran-pelajaran Mungkin yang Tanda kutip Jelek gitu ya Diambil sisi positif Ya Dan Gue juga Nggak akan Capek buat ngingetin Buat kalian semua Untuk terus Pantengin kita Stay tune Di Ikom Radio Stay tune ya Stay tune Nah Iya betul sekali Dengerin podcast kita Pokoknya ramai dah Ada daily talks Ada sosial dilema Apalagi itu sosial dilema sih Paling rame banget gitu kan Kalian bisa nonton di Youtube Itu juga rame bro Iya itu juga rame Rame banget Tapi ya 11-12 lah Rame gitu Mantap Ada di broadcast ikom Di Youtube nya Dan di Spotify Ada di Ikom Radio Akhir kata Dari gue Giva Dan Malik Kita Pamit undur diri Dan jangan lupa Be smart And stay courius Buh-bye Buh-bye Buh-bye